Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, akhirnya gue bisa mainin game ini juga ya T-Tiny Online M.O.R.P.G Open World juga Dengan grafis yang seperti ini Disini ada male-nya Disini ada female-nya Ada cowoknya, ada ceweknya Ya disini gak genderlock dan gue gak tau apakah disini ada sistem kelasnya atau apapun itu Tapi Kita pilih yang karakter cewek aja disini Dan disini kita bisa milih mukanya juga Seperti biasa kita jadi hode disini Dan untuk rambutnya Ya rambutnya seperti ini aja Terus warnanya gue pengen Gue pilih warna merah aja ya Dan skin tone-nya seperti ini Dan nickname-nya seperti biasa Kuangbe Dan kita bisa punya 3 karakter disini Oke T-Tiny Online Tower of Despair Oh, seperti biasa Membuka mata Kayaknya bagus ini kayak apa ya Kayak game apa ya Kalo grafis-grafis kayak gini kayak game Apa ya Down of Isle Dan dimanakah Dimanakah kita Sebenernya kita masih di tempat tutorial Tapi disini kita bisa ngedali karakternya Dan juga kita bisa ngeliat si menu-nya Langsung Auto Potion Auto Use Potion Dan gue gak tau disini ada sistem auto atau gimana Tapi disini ada game setting ya Background-nya FPS counter-nya Linguagenya Kita coba Sistem oke Inggris Tentunya masih belum ada Basu Indonesia Water-nya kita hike-in aja Masih bakal nge-lag Frame rate-nya kita hike-in aja Post effect-nya kita hike-in aja Gue gak tau resolusinya ini gak ada ya Dan ya Seperti ini Oh Gak deh Gak nge-lag ya Oke ini mulu sih 60 FPS Dan disini Untuk jalannya Autopilot Disini autopilot Ugly back Back chaos Apa itu Dan sekarang kita kesini Tapi Kayaknya kalo kita yang ngedaliin langsung si karakternya Apa ini Buset nge-lag Karakternya juga Ini Enak sih ya Ngedaliin ya Ini gak usah auto Banyak banget orang disini Dia masih satu server ya Dan tiba-tiba gak hujan lagi sekarang Ada doggy-nya juga disini Yap sekarang kita handboard Yang gue gak tau dimana Ini tempatnya terpisah-pisah seperti ini Gue loncat kah? Di jaman apa ini? Dan Ya itu Orangnya Yang bikin nge-lag orangnya By the way Auto kayaknya Oh ada tombol PK disini Ada tombol auto juga Yes Ini auto Cuman Gak masalah Yang namanya game MRPG Game grinding Dan itu di HP Saya disana itu bener-bener gak masalah Yang namanya auto ya Gue pake tangan dong ini Ini bisa zoom in Bisa Oke Kameranya bisa di zoom in Dan ini deket sekali Nice Dan musuhnya juga keran ini Tapi sebelumnya Tadi gue pake Oke kita pakein Ranting ini dulu Dan gue udah otomatis Nge-equip si potionnya Ini PK apa ya Maksudnya gue terlindung dari PK gitu Kalo misalnya ada sinar-sinar Seperti ininya ya Tapi Oke kita auto aja Ya Kalo gak pake weapon Kita beneran Mukul pake tangan kosong disini Server maintenance is complete Maintenance? Complete? Kapan itu? Oke Battle nya seperti ini Ini battle simple nya Yang belum ada skill-skill nya Yang mungkin kebuka level 2, level 10, level 15 Dan level 24 Deadpool namanya itu Jadi untuk simenu nya kita lihat dulu Disini ada apa? Disini ada quest Ada main quest Ada sub quest Ada bonus Ada daily disini Yang kita harus selesaikan tentunya Dan kenapa tipe-tipe jadi banyak orang ini Gara-gara server maintenance is complete tadi ya Terus disini Kameranya Auto Ya tadi kameranya cuman diem doang Tapi disini auto muter-muter Atau ngikutin gerakan karakternya Oke gue lebih suka seperti ini Jadi Kagok lah ya Full auto aja Sampai kamera-kameranya itu auto Itu inventory Dan ini apa ini? Guardian Kita bakal punya guardian disini nanti Tuh Oh Oke oke Nge-lag sekali disini Nge-lag sekali Terus disini Kita bisa ngeliat map Ya Ini mapinya ini Ini berdasarkan lantai ya Dan gue hidup di dunia apa ini? Kayak tower dungeon gitu Tapi ini Online gitu ya Open world Buset Ini ada shopnya Update Karena ini masih tahap CBT Dan ini menu-menunya ada skillnya Masih pada belum kebuka Yap My skill Ya ini slotnya berdasarkan level kebukanya Dan ada banyak banget sih skillnya Gakkan gue bacain satu-satu tentunya Disini ada yang one Ada yang sword Cuma ada dua kelas berarti disini Dan juga ada skill pasifnya Terus disini ada guild Yang masih belum bisa Ada mailboxnya disini Gue menerima sesuatu disini Dan juga ada friendnya Ada game settingnya Yang tadi gue udah buka Oke ada mana potion Dan juga health potion ya Quest complete Dan gue naik level sekarang By the way Gue di level 3 Yang harusnya udah ada skill slot Ya ini dia Skill slot gue udah kebuka Dan kita disini bisa menaikan skill Gue bisa ngelearn si skillnya tentunya Dan gue ngelearnnya Karena gue pake ranting mungkin ya Gue gak tau ranting itu termasuk one Kalo tau apa itu Tapi disini gue bakal ngelearn flame bomb Shooting for a small fireball And inflict 240% damage Ini cuma 70% damage Tapi attack speednya tinggi kali ya Gue bakal pilih ini Masukin kesini Yes Gue udah masukin si skillnya Dan sepertinya gue bakal jadi Tipo magic disini Tapi sekarang kita handboard Dan setelah ini kita bakal dapet Costume Kenapa gak masuk ya si skillnya ya One itu termasuk sword Dan Jadi gak ada salahnya Kalo kita naikin dua-duanya disini Karena yang ranting tadi termasuk sword Jadi gak keliatan Oh oke Ranting ini termasuk sword Jadi gimana senjatanya ya Tapi kalo untuk nanti-nantinya Pastinya kita milih salah satu mungkin Karena kita bisa nge-end Chance skill-skillnya Jadi biar gak ngabisin Apa tadi ya Kalo misalnya kita nge-enchant Kita ngapain ini Gue gak tau ini Kalo misalnya kita nge-enchant Kita ngurangin apaan Oh ada SP-nya ding Ada SP-nya di kiri bawah sini ding Oke Disini kita Bukan cuman Nge-kill monster doang Tapi kita harus ngedapetin Kulitnya Yang itu Lumayan susah Kita gak selalu dapet kulitnya disini Dan ini banyak orang juga Jadi rebutan ya si monsternya ya Gue baru dapet satu loh ini Dari tadi Susah banget temetnya Old helmet Kenapa juga Item yang gue dapet pertama kali itu Masker coba Kita explore-explore dulu aja Dan gue penasaran Kalo misalnya gue pindah tempat lagi Gue bakal kemana sekarang Apakah ada Bor lagi kah Oke ini Slime Dan Orange si namanya Cobain aja mungkin ya Dan dia kuat itu Dia level 5 ya Oke Kita balik seriusan Oke Udah 9 Lama banget beneran Untuk awal-awal Harusnya kuatnya gak kayak gini nih Gue masih level 3 ini Dan by the way Ini HP gue nge-lag loh Ini game berat ya Masih kurang optimize mungkin Terutama kalo di tempat luas Banyak monster Dan juga banyak orang ini Tapi kalo tempat yang kecil tadi Itu lancar jaya Oke akhirnya beres juga Dan game ini ada siang dan malamnya Itu keren Dan ini game Kalo di angle kamera Kalo kameranya seperti ini Atau kameranya bisa dibilang Kamera statis Ini cuma bisa diputar doang Kiri kanan doang Tapi kalo kameranya auto kayak gini Nah dia Biasanya bisa kayak ngeliat dari Arah atau angle nya Dari belakang si karakternya gitu Gue tadi Jauh ke pulau mana itu Pantasan kosong gitu Dan itu gak banyak orang ya Jauh banget tadi gue itu Lawan bornya Dan sekarang Gue dapet sesuatu kan Gue dapet baju akhirnya Yes Gue pake masker Tapi gue gak pake baju disini Kita coba liat ya Ini ngelek lu beneran disini Kita equip Yes Baju atasan Dan bawah Bawahnya masih belum pake disini What the hell Oh my god FS nya ngedrop parah Dan gue sekarang harus Nelawan slime lagi Yang tadi level 5 ya Gue sekarang masih level 4 disini Ini kalo untuk status Status Ini lancar banget Di pulau ini lancar banget Ini kalo status Kayaknya gak ada deh Kita cuma naikin skill doang Kalo status ini gak ada nih Dan untuk quest-quest nya kayak gimana sih Use the legendary Daily nya aja ya Daily ya Oke Please play Play duration Ngeliat iklan Oh Ngebunuh banyak monster Menggunakan potion untuk bertahan Dissemble item Oh kayak daily nya kayak seperti ini Kayak gini-gini ya daily nya ya Ini full grinding kah Kayak gak ada dungeon spesifik kayak gitu Sepertinya ini full grinding ya Dan ya disini gue harus ngelawan slime Yang gue pake baju Tapi belum ada celahnya disini Dan ini orang ada yang Di chat Anyone want to join party tower 6 Mereka udah capek ke tower 6 ya Itu masalahnya Disini gue gak cuman Ngekill slime lagi Disini gue ngebutuhin Barang yang ngedrop dari si slime nya Nah ini banyak orang Ya Jadi Kalau untuk gameplay nya Kalau misalnya gue terusin Atau dilamain si durasi videonya Ya cuman ngeliatin gini-gini doang Sepertinya Tapi ya Gameplay sampai dulu aja Jadi inilah Tita ini online Dan ini adalah gameplay awalnya Yang bener-bener gameplay awalnya Udah banyak banget grinding ya Dan ini susah pula Ngedapetin drop dari si monster nya Dan disini ada banyak banget orang-orang ya Untuk fiturnya seperti tadi Disini gue cuman Bisa ngeliat skill doang Tapi disini kita bisa Ngemilih Dua job By the way SP gue Sesuai level berarti ya Ini nambah ini Jadi 90 ya Ada tipe sword Ada tipe one Berarti gimana senjatanya Kalau misalnya kita pake one Berarti Otomatis si skill nya Bakal ganti Si slot nya Yang di bawah sini Tapi by the way Disini bisa di reset loh Disini kita reset Kayak gimana ini Hah Reset SP gue jadi bertambah 91 Nambah 1 Kita learn Reset pake apa ini Oke gold kah No Kita bisa bebas ini Ngereset dan juga ngelearn ya Oke menarik Terus juga selain ada skill aktif Ada skill pasifnya Dan untuk slot skill ini berdasarkan level ya Kayaknya Kalau untuk yang Nge-boil character sama itu doang sih Kalau status nya gak ada disini ya Dan juga disini Si fiturnya masih Bener minimalis banget Karena ini masih tahap test juga Ini kayak shop Kayak guild itu masih belum ada disini Tapi ya jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa tolong berhasil share Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye